Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang untuk sobat tani semuanya ya masih di channel leo wong tani jilik-jilik anekibos ya jadi disini kita bukan memberikan tutorial ya kita bukan menggurui tapi kita disini sama-sama belajar atau vlog harian farm vlogging untuk petani kopi dimanapun anda kalian berada Oke yang akan saya jelaskan untuk video hari ini yaitu tentang kopi klon Tugusari Ijo teman-teman ya jadi untuk Tugusari Ijo ini bisa misalkan kita enggak suka atau buahnya kurang bagus bisa disambung lagi ya teman-teman ya contohnya seperti ini ini nah ini kan klon Tugusari Ijo ini kan buahnya kurang bagus ya karena kondisi mungkin ini like disini menyebutnya ini dek putu anegibos yo tapi kurang api ini tapi bisa-bisa kita sambung lagi sesuai kesenangan kita ini contohnya ini ini kita sambung dengan kopi BP58 yang di video-video sebelumnya sudah pernah saya review ya tentang kopi BP58 ini memang sudah agak besar sekali ya ini sekarang bulan 6 akhir eh bulan 6 akhir tetapi sudah tumbuhnya sudah seperti ini ini dikarenakan kita nyambungnya itu di awal Hai bulan 10 Hai jadi kondisinya sekarang sudah besar sekali ya teman-temannya beda dengan untuk yang lain-lain yang yang kita sambung di awal bulan 12 ya antara bulan 12 dan bulan 1 Oke sepenuhnya ini sudah kita buang untuk tunas air dan kita wiwilannya sudah bagus Hai memang buahnya ini kurang ya kurang tapi Alhamdulillah dengan kondisi harga kopi yang saat ini sudah mulai naik teman-teman ya sudah 65 ke atas Oke jadi untuk ini kan ya ini kan masih bagus dan contoh yang sudah agak kurang bagus langsung kita pangkas teman-teman contohnya seperti ini nah ini kita pangkas kita sisakan seperti ini jadi ini untuk tahun depan mungkin akan lebih lebih lebat lagi ya untuk buahnya ini adalah klon Tugusariju sudah kita wiwil ya mantap jadi untuk kekurangan dan kelebihan dari kopi sambung top klon Tugusariju ini yaitu kita harus sering kita harus sering untuk tingkat tumbuh dari turbusan atau tunas air itu sangat cepat sekali jadi kita harus yuk rotok seken lapos wilih nah seperti ini ini kelontok kusari hijau yang sambung tak nah ini sudah kita wil ini untuk bahan tahun depan setelah ini dipangkas ini kita ini nanti sudah tumbuh lebat sekali seperti ini ya untuk kelontok kusari hijau sambung top oke teman-teman mungkin itu dulu ya vlog harian daily vlog hari ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati